Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel saya kali ini dengan vlog saya kita akan ke Fremantle ada tempat-tempat sejarah saya mau kunjungi disana dan saya tidak sendirian disini ada teman-teman saya yaitu Halo, saya Hermin Bloksem Hermin Gareng Pajau Bloksem kita akan ke Fremantle dan saya akan jumpa di sana dan juga ada lagi kakak saya yang ada di belakang sana Halo, saya Rosa Stoner kita akan membawa anda ke Fremantle alright guys, let's go ya guys, hari ini adalah beautiful day so nice day today ya, di sebelah kanan ada view kapal di dekat river dan sebelah kiri adalah Left Bank Left Bank ini tempat favorit saya untuk makan steak di sana kalau anda mau ke Fremantle mau nyobain steak silahkan langsung saja ke Left Bank tapi bukan dari lewat jembatan situ tapi bukan dari lewat jembatan situ saya lewannya dari arah train station iya, betul dari market kesen market lewat langkang the back of train station but it's not back now the back of train station oke oh, lihat ini, bagus banyak paleng-paleng ada polisi tidur, loncat yeay ini kapal kesiar sudah jarang datang ya karena covid itu Fremantle Passenger Terminal oh, ini kapal oke jadi kapal-kapal orang jadi kapal-kapal orang orang kelompok ke mana-mana gitu lewat sini lewat sini kayak kapal-kapal pes yang banyak kerrotes ya ya, masuk kapalnya Navy iya Navy oh, alright U.S Navy Indonesia Navy sempurna orangnya di sini lewat belakang aku cari sampai sini ngetang di sini oke oke itu jembat nah, itu gosnya ada di situ untuk kita biasanya kita lewat sana nih kalau mau ke Esat Maget kita mulai ini kita mulai turis dari Jepang ada penyanyi sih itu itu eset magar ya, itu eset magar ya, itu eset magar kita lihat nanti eset magar dalam dulu aja Mbak Renka dalam dulu masih pake lumayan masih belum terlalu panas kita jelaskan segeru buat yang mau kerot nih mungkin ini mau kerotnya itu ada tandanya 945 oh right iya ya si anak-anak ini mereka kerotnya pada bawa sepeda belakang ini belakang oh right iya bawa sepeda sendiri daripada nyewa disana kan mendingan kita bawa sendiri satu hari bisa lah puter-puter ya oh udah mau berangkat udah mau berangkatnya mereka karena itunya udah diambil oke karena karena covid ini iya harus pake itu iya alright guys kita menuju ke eset market yang ada di fremantle masih bersama dengan saya paulindria dan juga rosa and hermit here we go oke semuanya kita menuju ke eset market market es pasar set es gudang jadi di dalamnya gudangnya market di dalamnya kita lihat apa saja mari let's go tempat yoga oh ada tempat yoga juga masih pagi sih yang melahir di situ ke sana they open already you think? they open already? kalau veji nya kalau dulu veji itu sayuran-sayuran itu dia udah buka sekarang karena masih terlalu pagi ya oh terlalu buka oke masih pagi jadi masih sepi lupa dan enggak tapi kalau tempat yang sayuran itu mungkin sudah oh oke kita mau lihat-lihat ke dalam eset market sayuran-nya ya? still quiet because we come here is too early around 9 o'clock good morning good morning good morning good morning it's a bit early so everyone is not here yet but you know what yeah this is the beauty of us the beauty of Western Australia we are here we have no cluster we have no covid it's about more than 7 months because we lock up ourselves so we don't need to wear once again hopefully 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 soon corona will be yeah we are fully so really good we just go around here challenge challenge oh oh sorry sorry ward oh oh Oh, oke. Makadanya nut. Ini pengganti candle nut apa kemiri ya? Kemiri ya? Pengganti kemiri. Kalau nggak ada kemiri, bisa pakai ini nih. Oh. Candle nut. Oh, ini waktu masih belum dibukanya tuh. Saya tidak. It's okay. Itu keras. Masih belum dipecah. Oh, oke. Itu keras banget itu. Kalau merah. Eh, apa itu neker mbak itu? There is candle nut. The candle nut. Miri ini. Iya. Kemiri. Miri Londo itu ada-ada, Sasa. Aku bikin neker. Aku suka baksana cracker-crackers. Crackers. Sapi cracker, arti. Topi, everyone. Topi, topi. Di sini, kalau nggak salah, ada yang jual orang Indonesia. Di sini, lama sekali sejak... Oh, oke. Sering aku bawa teman-teman judul ke sini untuk belanja-belanja. Ini, siapa sini? 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 Halo, selamat pagi. Nah, ini semuanya. Ya, dari sini kan udah cantik. Manis, manis, manis. Ah, happy new ya, semuanya ya. Happy new ya, semuanya ya. Semuanya, alhamdulillah sehat semua. Dengan ibu siapa, Bu? Bu Ade. Bu Ade. Bu Ade, ibu Ade sudah berjualan di sini, sudah berapa tahun? Lama, sayang. Saya ini di sini 22 tahun. 22 tahun, wow. Alhamdulillah. Depan juga semua tokonya 6. Tapi sekarang lagi COVID-nya sebesar. Biasanya terame, alhamdulillah. Betul, Bu Ade sudah lama di sini. Cantik, manis saja. Hahaha. Oke, Bu Ade tetap sukses ya. Datang sini ya, Ausin Gips Supenir. Kalau belanja, Ausin Gips Supenir. Iset Market Fremantle. Pasti. Hey... selamat menikmati Oh ini bagus nih orang-orang yang suka koleksi mau apa-apa mobil lama nyaku kuda Taurus Hai masyarakat Hai 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. kita masih di e-set market cara antik-antik ini di e-set market nih lihat nih dulu e-set market itu ada yang jual sayuran juga tapi sekarang enggak ada kebanyakan malah barang-barang antik seperti zaman kolonial ya dari Europe style oke iya nah ini ceteng itu tempat apa ya mbak bakul nasi ceteng ada di sini di tempat antik udah jual juga berapa mbak harganya harganya 25 dolar ini kita masih ada di mana ini namanya ini di daerah experimental port di pelabuhan experimental oke masih windy hari ini ya aduh sangat dan ini topi bisa lepas-lepas ini oke ini ya apa ya ini monumen yang ini tulisannya apa tolong ditaruh di apa namanya gitu biar dibaca semua orang baca orang ya iya gede banget kayunya kalau di Indonesia oke kita sekarang ini menuju ke WAM WA Maritim Museum jadi ini ceritanya adalah itu kan namanya WA Maritim Museum ya betul yang namanya yang berarti kan artinya berarti ya kapal-kapal yang datang ke oke kita lihat ya dari permulaan dari pertama sekali kapal yang datang sampai sampai kapan pun sampai terakhir mereka pulis ini sekitar tahun 1800an 1800an yang pertama kali oke oke ya ini bisa dilihat ada yang datang kan orang-orang laki-laki yang datang kesini yang bekerja di mining mining ya untuk menggali untuk menggali emas ok oke sebelum masuk di museum ini banyak sekali nama-nama imigran yang yang datang pertama kali di WA ini nama-namanya tertera disini semua oke si oke 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 selamat menikmati selamat menikmati kita ada di seputar gedung-gedung tua yang ada di Fremantle keren sekali wah si hijau ada di sana halo guys kita mau ke masuk ke mana ini namanya ini kayak lorong ya kita mau masuk ke lorong yuk langsung aja kita lanjut perjalanan kita excuse me ini namanya tunnel ini namanya terowongan terowongan yang the first underground engineering project oh ya apa namanya tunnel yang dibuat oleh para senior senior yang datang pertama kali di WA di BERT ya tingginya 3,6 meter sama panjangnya oh oke alright kita langsung masuk ya angin angin dari laut ya what's this one tahun 1925 lima 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 the long jetty oh secret tunnel ya perang dunia kedua perang dunia kedua perang dunia kedua 1905 sampai perang dunia pertama pak oke 1905 perang dunia gelas pertama 1945 itu baru kedua 1905 oke guys kita sudah melalui lorong padahal ini mbak-mbak ini sudah lama loh di port ini udah puluhan tahun tapi mereka jarang sekali datang kesini ya mbak ya oh malah gak pernah gak pernah tertarik untuk masuk apalagi lewatin lorong gitu oh gitu ya gak pernah tertarik gak pernah tertarik ya oke untuk hari ini aja special special ya alright kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi lorongnya tuh tembus oke guys kita menaiki setapak demi setapak ke atas tapi hari ini cukup cerah sekali ya bagus ya just a little bit windy oke 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 we are at the roundhouse it's the first prison in the colony it's the oldest surviving public building in western Australia yuk langsung saja masuk ke dalam this is the first building first substantial building in western Australia yuk the settlement started in 1829 and the following year they decided they needed a lockup to discipline people who were misbehaving oh wow and so they built this thing in about six months flat okay and it opened in 1831 oh okay it wasn't a high security place the prisoners were sent out to work during the day okay came back here at night and two per cell and uh oh yeah yep so they were generally serving fairly short terms just to uh show them what would happen if they misbehave and what is this for this is the well that was built here to ensure a secure water supply for the prison itself and for the settlers who were camped mainly nearby oh right so they wanted a water supply that they could lock up because they didn't trust the local indigenous people they they didn't want to be um worried that their water supplies out there might be polluted in some ways yeah okay so so that's what they would lock up yep that's right that's right i i ini untuk ditaruh di kaki di kaki ini jadi jalan ini berat banget berat sekali oke oke jadi guilty ini ini itu kalau guilty disitu taruh di kepala taruh kepalanya di kalungin kayak di kalung oke itu nomor-nomornya mereka ya di roundhouse ini ya oke makanan cuma dikasih roti oh makanan cuma dikasih roti dan apa itu garam garam oh jadi bisa perempuan jadi sama sama disini satu oke excuse me nah oh 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 ini ruangan yang ketiga ini ruangan yang keempat selamat menikmati terima kasih 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 ini terima kasih 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 kita terima kasih 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 terima kasih